Intro Selamat datang di video pembelajaran matematika online SMA Frater Dunbus Go Banjarmasin Pada bagian kali ini saya akan membahas bagian pertidaksamaan dan pertidaksamaan irasional Atau lebih dikenal dengan persamaan dan pertidaksamaan bentuk akar Jadi di bagian awal ada dua ya Di bagian awal kita akan belajar tentang apa itu persamaan bentuk akar dan bagaimana cara menyelesaikannya Di bagian berikutnya kita akan belajar bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar Nah ini bug yang kedua selesai pada bagian ini Nanti tinggal dua bug setelah ini kita akan lanjut lagi Nah untuk bisa memahaminya Anda perhatikan baik-baik ininya dicatat Kemudian nanti di ujung video ada latihan Anda coba kerjakan ya Mudah-mudahan tidak terlalu sulit dan saya yakin Anda pasti bisa Oke kita belajar sama-sama Baik untuk kali ini kita melanjutkan pembahasan kita Kali ini kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan irasional ya Atau kalau mau lebih spesifiknya ya persamaan dan pertidaksamaan bentuk akar Nah apa itu persamaan bentuk akar? Persamaan bentuk akar adalah persamaan yang tentu saja memuat bentuk akar ya Bentuk akar Nah untuk menyelesaikannya ada beberapa langkah ya Lihat disini Yang pertama kita tentukan syarat bagi bilangan atau fungsi yang di akar harus lebih dari 0 Jadi tanda di bawah tanda akarnya harus lebih dari sama dengan 0 Kemudian yang kedua jangan lupa adalah syarat dari hasil penarikan akar lebih dari 0 Lebih dari sama dengan 0 Berarti yang ruas kanan maksudnya itu harus lebih dari 0 Kemudian kita hilangkan tanda akar dengan dikuadratkan Kita selesaikan Lalu kita cari irisan dari hasil nomor 1, 2, dan 4 ya Baru kita tentukan HPnya Nah jadi langkahnya ada 6 ya Kita coba Baik kita lanjut ke contoh ya Ini contoh nomor 1 ya Tentukan penyelesaian dari akar ek tambah 2 sama dengan ek Oke Nah tadi langkah pertama adalah tanda di bawah akar harus lebih dari 0 Itu berarti ini ya Ek plus 2 ini lebih dari 0 Ek plus 2 lebih dari 0 kita selesaikan ek lebih dari negatif 2 Kalau saya gambar jadi begini Lebih dari negatif 2 Taruh di garis bilangan Negatif 2 nya lebih dari sana Nah langkah kedua adalah hasil dari pengakaran Itu berarti ruas kanannya Hasil dari ini Ini kan akar ya Akar itu tidak ada hasil akar yang negatif Jadi eknya pasti lebih dari 0 Kalau saya gambar begini Oke Ek lebih dari 0 Nah langkah ketiga dan langkah keempat sebenarnya jadi satu kesatuan ya Yaitu menghilangkan tanda akar dengan dikuadratkan Jadi persamanya kita kuadratkan Ini Ini akarnya hilang Kalau dikuadratin Eknya jadi kuadrat Kemudian kita pindah ruas ke kiri semua Ke kanan semua Nah ini kita dapat persamaan kuadratnya Nah kalau kita sudah dapat persamaan kuadrat Kita selesaikan dengan memfaktorkan saja Bisa ini Negatif 2, 1 Negatif 2, 1 Kita faktorkan Kita dapat eknya 2 Dan negatif 1 Nah langkah kelima Langkah kelima adalah Irisan dari langkah 1, 2, dan 4 Oke Langkah 1, 2, dan 4 Saya gambar ulang Langkah satunya kan ini Ini langkah 2 nya Ini langkah 4 nya Nah kita mencari irisannya Irisannya berarti yang memenuhi 3-3 nya Nah yang jadi patokan sebenarnya langkah 4 ya Jadi kita coba nih Kalau min 1 Min 1 Kita lihat Di langkah 2 dia tidak 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 memenuhi ya Salah ya Karena langkah 2 X lebih dari 0 Min 1 kan kurang dari 0 Nggak Nggak nampal Oke Berarti yang negatif 1 bukan penyelesaian Lihat 2 2 memenuhi disini Oke Disini juga oke Oke Nah berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 X sama dengan 2 Oke Nah kita lanjut ke contoh nomor 2 nih Contoh nomor 2 Masih sama Kita coba ya Kita coba Sekarang untuk yang nomor 2 Oke Untuk yang nomor 2 Nah langkahnya masih sama ya Langkah 1 tadi apa Langkah 1 adalah Syarat di bawah akarnya Disini berarti 3-2 Saya tulis syarat nih Syaratnya adalah 3 X min 2 Itu harus Lebih dari sama dengan 0 Berarti 3 X Lebih dari 2 X nya Lebih dari 2 per 3 Nah kalau saya gambar X lebih dari 2 per 3 X lebih dari 2 per 3 Ke arah kanan Oke Bulatnya penuh 2 per 3 Lebih dari Berarti ke sana Tinggal tambahin panah Panah arsir Ini langkah 1 X lebih dari 2 per 3 Langkah 2 adalah Hasil dari pengakaran Atau ruas kanannya Itu juga harus lebih dari 0 Sekali lagi Kalau ininya Akar Maka nilai X min 4 nya Pasti Positif Atau lebih dari 0 Maka X Lebih dari 4 Ya Sudah Kita tinggal langsung gambar saja Lebih dari 4 Itu berarti di Sebelah sini 4 ya 2 per 3 Eh 4 disini Sorry 4 disini 2 per 3 itu Tidak sampai 1 ya 4 itu lebih dari 1 Salah Oke Nah ini HP nya Agak panjang Oke Nah langkah 3 dan 4 Langkah 3 dulu Langkah 3 Menghilangkan akarnya Saya tulis dulu 3 X min 2 Sama dengan X min 4 Sekarang kita kuadratkan Untuk menghilangkan akarnya Dikuadratkan Kita kuadratkan Oke Hasilnya Jadi begini 3 X min 2 Kuadrat Sama dengan X min 4 kuadrat Atau X min 4 Dikali X min 4 Kita selesaikan 3 X min 2 Sama dengan X kuadrat Kalikan 4 X Min 4 X Tambah 16 Ini kuadrat ya Saya tulis dulu begini Supaya tidak salah Karena sering sekali Salah ya Kita sederhanakan X kuadrat Dikurang 8 X Ditambah 16 Dikurang 3 X Ditambah 2 Jadi yang ini Kita pindah ke sini Oke Kita sederhanakan X kuadrat Negatif 11 X Ditambah 18 Oke Kita faktorkan Berapa yang Kalau dikali itu 18 Kalau ditambah Negatif 11 Jawabannya Negatif 9 Kali negatif 2 ya Betul Berarti penyelesaiannya X min 9 X min 2 Sama dengan 0 Saya ganti ke kanan Saya dapat X sama dengan 9 Saya dapat X sama dengan Min 2 sama dengan 0 X sama dengan 2 Oke Sekarang langkah Ini langkah 4 ya Ini langkah 4 penyelesaian Nah sekarang kita masuk ke langkah 5 Yaitu mencari Irisan dari langkah 1 2 Dan 4 Saya gambar Perhatikan Lebih dari 2 per 3 Ini 2 per 3 Agak ke kanan Agak ke kiri Oke Sana Lalu 4 itu Di kanannya ya Jangan di kirinya 4 di kanannya Ini langkah 2 Nah lalu kita cek nih Hasil kita berapa 2 dan 9 Oke Saya gambar lagi 2 di Antara 2 per 3 Di sini 2 Di sini 9 Nah kalau kita perhatikan lagi Ternyata yang 2 Ini kalau saya tarik garis ini Oh yang 2 Itu tidak memenuhi Di persamaan 2 Oke Ya harus lebih dari 4 2 tidak lebih dari 4 Yang memenuhi dua-duanya Itu adalah yang 9 Oke Maka jadi penyelesaiannya Jadi penyelesaiannya X sama dengan 9 Oke Masih kurang jelas Kita lanjut lagi ke langkah ketiga ya Coba kita lanjut ke langkah Contoh nomor 3 Bukan langkah 3 ya Saya punya soal Tentukan penyelesaian akar X kuadrat Minimek Min 14 Sama dengan 3 X plus 1 Nah kalau ini Kita cuma punya langkah 1 saja Ya Langkah 2 nya tidak usah Tapi Dua-duanya berbentuk akar Maka ada 2 tanda di bawah akar ya Syaratnya berarti ada 2 ketentuan Sama saja Yang pertama apa ini X kuadrat Ditambah 5 X Dikurang 14 Harus lebih dari 0 Nah bedanya Karena ini pangkat 2 Maka ini bukan persamaan Tapi pertidaksamaan kuadrat Ya Pertidaksamaan kuadrat Masih ingat penyelesaiannya Masih Pakai pembuat 0 ya Cari dulu pembuat 0 Ya kan Pembuat 0 nya gimana Berarti Kita sama dengankan dengan 0 Oke Kita selesaikan Berapa yang kalau dikali Minus 14 Kalau ditambah Itu 5 Jawabannya 7 kali negatif 2 ya 7 kali negatif 2 Berarti kalau saya faktorkan Saya dapat X plus 7 X min 2 Sama dengan 0 Saya langsung ya X sama dengan negatif 7 X sama dengan 2 Nah tapi ini Pembuat 0 Oke Berarti Saya harus Taruh disini Negatif 7 Negatif 7 Bulatnya penuh Karena ada sama dengannya Dengan 2 Masih ingat Ada W1 W2 W3 Supaya agak hemat Saya uji W2 ya X sama dengan 0 Masukin 0 kuadrat Tambah 5 kali 0 Dikurang 14 Jawabannya Negatif 14 Berarti Wilayah 2 Negatif Wilayah 3 Positif Wilayah 1 Positif Ingat tandanya Bergantian Oke Nah Setelah itu HPnya yang mana Lihat soal Lihat Tanda Pertidaksamanya Apa Tanda Pertidaksamanya Lebih dari 0 Berarti Yang kita ambil Yang Positif Berarti Penyelesaiannya Itu yang ini Sama yang ini Oke Ini baru syaratnya Ini baru syaratnya Ada lagi syarat lain Ada Masih di langkah 1 Yaitu 3X plus 1 Yaitu 3X plus 1 Harus Lebih dari Sama dengan 0 Akal ini Linear saja Masih gampang Lebih dari Negatif Seper Lebih dari Negatif Seper 3 Kalau saya gambar Negatif Seper 3 Ini ya Lebih dari Negatif Seper 3 Oke Langkah 2 Bagaimana Pak? Langkah 2 Tidak ada Kenapa? Tidak ada Karena tidak ada Variable disini Dua-duanya bentuk akar Jadi dua-duanya positif Langkah 2 bisa kita lewati Nah langkah 3 Kita selesaikan Jadi kita kuadratkan Saya ambil lagi X kuadrat Ditambah 5X Dikurang 14 Sama dengan akar 3X plus 1 Oke Ini penyelesaiannya kan dikuadratkan Kuadratkan Kita kuadratkan Tanda akarnya hilang Langsung X kuadrat Ditambah 5X Dikurang 14 Sama dengan 3X Tambah 1 Lalu Kita pindah ruas X kuadrat Ditambah 5X Dikurang 14 Dikurang 3X Dikurang 1 Sama dengan 0 X kuadrat Ditambah 2X Dikurang 15 Sama dengan 0 Kita selesaikan lagi Berapa yang kalau dikali Negatif 15 Kalau ditambah 2 Berupanya 5 Dikali negatif 3 Oke Berarti X plus 5 X Negatif 3 Berarti X sama dengan Negatif 5 Dan X sama dengan 3 Nah Kita tinggal Ini langkah 4 ya Kita masuk langkah 5 Berarti kita tinggal cari irisannya Irisan dari Lihat langkah 5 nya Aduh Coba agak lebar Oke Negatif 7 Dengan 2 Negatif 7 Dengan 2 Oke Oke Terus Lebih dari negatif Sepertiga Negatif Sepertiga Disini Agak kesini Negatif Sepertiga Kurang dari 0 Tapi tidak sampai Negatif 1 Oke Lalu Negatif 5 Dan 3 Kita lihat Negatif 5 Dan 3 Yang memenuhi Dua-duanya Negatif 5 Tangan Negatif 5 Disini 3 Lebih dari 2 Oke Nah Kalau kita lihat Yang negatif 5 Ternyata Salah ya Yang negatif 3 Yang benar Dua-duanya Tuh Ini oke Ini juga oke Jadi penyelesaiannya Jadi penyelesaiannya X sama dengan 3 Oke Mudah-mudahan bisa ya Ada 3 contoh Baik Kalau Tadi kita membahas Persamaan Sekarang kita membahas Pertidaksamaan Bentuk akar Nah Pertidaksamaan Bentuk akar Adalah Pertidaksamaan Yang variabelnya Berada di bawah Tanda akar Yang tidak dapat Ditarik keluar Dari akar Tersebut Jadi Ada variable Tapi tidak bisa di akarkan Bentuknya Secara umum Terbagi 3 Ada yang Kanannya Angka Terus ada yang Dua-duanya Akar Ada yang Kanannya Biasa Ini agak repot Yang ini nanti Oke Kalau yang ini sama ini Masih gampang Sekarang Untuk menyelesaikannya Nah untuk menyelesaikannya Terbagi jadi 3 Yang pertama Kalau ruas kanannya Pasti positif Itu berlaku Biasanya Untuk yang kedua Dan yang ke satu Ini Yang kedua pasti ya Luas kanannya positif Yang ke satu Kadang positif Kadang tidak Kalau luas kanannya positif Lihat caranya Kuadratkan kedua ruas Selesaikan Kemudian syarat Tanda di bawah akar Lebih dari 0 Tentukan irisannya Beres Jadi tinggal kita kuadratkan Kita Kasih syarat Tanda di bawah akarnya Selesai Nah Kalau Dia kurang dari 0 Negatif Sama sebenarnya Penyelesaian Nah karena kurang dari 0 Biasanya lebih gampang Tidak usah dikuadratkan Langsung ketahuan Penyelesaiannya Tanda di bawah akar Lebih dari 0 Kirisannya Nah yang agak repot Biasanya adalah Bentuk ketiga ini Yaitu penggabungan Dari dua ini Jika Ruas kanannya Belum tentu Positif atau negatif Nah Kalau ruas kanannya Bentuk positif atau negatif Kita terpaksa Memecahnya menjadi dua Cari yang ruas kanannya Positif Cari yang ruas kanannya Negatif Nah lalu ikuti langkah ini Kalau positif Negatif gimana Kalau negatif gimana Selesaikan Nanti HPnya adalah Penggabungan dua-duanya Bukan irisan Tapi gabung ya Penggabungan Oke kita ke contoh Supaya lebih jelas ya Kita masuk ke contoh Nomor 1 ya Dari Pertidaksamaan bentuk akar Nah Ini contoh nomor 1 Ini contoh yang Ruas kanannya Pasti positif Jadi tiga itu kan positif ya Tiga itu pasti positif Lihat kanannya pasti positif Langkahnya tadi Tinggal kita kuadratkan Itu saya kuadratkan Kita kuadratkan nih Nah akarnya hilang Tiga kuadrat ya Terus ek Sembilan tambah dua Sebelas ya Nah ini Ek lebih dari sebelas Ini saya gambar dulu Sini deh Atau disini Disini Biar lagi Lebih dari sebelas Sini sebelas 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 sini deh Ah bulatnya sorry Bulatnya kosong ya Bulatnya kosong Yang ini salah nih Sebelas Kenapa bulatnya kosong Karena soalnya Tidak ada Sama dengan Ingat nih Soalnya gak ada sama dengan Jadi bulatnya kosong Jangan penuh Lalu lebih dari dua Lebih dari dua disini Lebih dari dua Nah lebih dari sama dengan dua Itu syarat ya Dua Berarti kesini Lebih dari dua Tuh Nah HPnya Irisan ini Dua ini HPnya sini Saya carikan irisannya Coba kita cari ya Lebih dari sebelas Oke Sama lebih dari dua Lebih dari sebelas Dan lebih dari dua Nah Mana HPnya Yang memenuhi dua Kalau saya tarik garis Berarti yang Ini Sebelas Lebih dari Sebelas Oke Nah Nah kelihatan Oke ini jadi HP Nah jadi HPnya Adalah X dengan X Lebih dari Sebelas Bisa ya Soal nomor Soal nomor dua Soal nomor dua Soal nomor dua Yaitu Soalnya Tentukan HP dari Akar X Kurang enam Lebih dari Sama dengan Negatif empat Nah ini contoh Yang ruas kanannya Pasti negatif Nah akar X min enam Itu kan pasti positif ya Dan positif itu Pasti lebih dari Sama dengan Negatif Berarti HPnya Tidak usah diapa-apakan Dia adalah semuanya Semuanya jadi HP Karena semua yang positif Itu pasti lebih dari negatif Kan akar ini Pasti positif ya Lebih dari Min empat Tuh Berarti semuanya Jadi penyelesaian Nah kalau sudah gini Tinggal masukin syarat ya Apa syaratnya Syaratnya adalah Tanda di bawah akar X min enam Lebih dari nol Berarti X lebih dari Enam Kalau saya gambar Lebih dari enam Enam disini Lebih dari kesana Tuh HPnya HPnya Kirisannya Benar semua Dengan lebih dari enam Benar semua Dengan lebih dari enam Tuh Maka Irisannya adalah Tentu saja Lebih dari enam Irisannya Itu adalah Lebih dari enam Ini jadi HP Jadi HPnya Jadi HPnya Tinggal X dengan X Lebih dari Sama dengan enam Oke Bisa Lagi Kalau masih kurang jelas Nah sekarang Nomor tiga nih Tentukan HP dari akar 5x-1 Kurang dari Akar 3x-4 Ini jelas Kedua ruasnya Positif ya Ruas kiri Mau beruas kanannya Positif Oke Kalau kedua ruas positif Kita tinggal selesaikan Kita kuadratkan Jadi penyelesaiannya Tinggal begini 5x-1 Kurang dari akar 3x-4 Kita tinggal kuadratkan aja Kuadratkan Kuadratkan Nah kalau kita kuadratkan Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Kedua ruasnya Kehilangan tanda akarnya Oke Jadi tanda akarnya Habis Betul ya Tanda akarnya habis Jadi 5x-1 Kurang dari 3x plus 4 Kita kumpulkan 5x dikurang 3x 4 ditambah 1 ya 5 kurang 3 2 5x 5 per 2 Kelihat X kurang dari 5 per 2 Berarti kalau saya gambar Anggap 5 per 2 itu 2,5 ya Kurang dari Sini Oke Jangan lupa syaratnya Syaratnya apa Tanda di bawah akarnya 5x-1 nya Lebih dari 0 5x lebih dari 1 X lebih dari 1 per 5 Kemudian 3x plus 4 Juga lebih dari 0 3x lebih dari Negatif 4 X lebih dari Negatif 4 per 3 Lebih dari 1 per 5 Sana Lebih dari Negatif 4 per 3 Nah HP nya Gabungan ini Ini dan ini Nah HP nya agak susah Kita deret nih Hati-hati Oke 5 per 2 itu 2,5 disini ya Nah Salah lagi Bulatnya harus Kosong Suri-suri Bulatnya kosong ya 5 per 2 Hati sekali Dengan Bulatan Kurang dari 5 per 2 Yang kedua Lebih dari 1 per 5 1 per 5 Itu di sini 1 per 5 Bulatnya penuh Lebih dari 1 per 5 Lalu Lebih dari Negatif 4 per 3 Negatif 4 per 3 Itu di paling kiri Negatif Pertanyaannya Yang memenuhi 3-3 nya mana Jadi kalau saya potong Nih Yang memenuhi 3-3 nya Satu Dua Tiga Jadi kalau saya rangkum Dia jadi Antara 1 per 5 Dan 5 per 2 Nah inilah HP nya Nulis ya Jadi HP nya X dengan 1 per 5 Kurang dari Sama dengan X Kurang dari 5 per 2 Oke Mudah-mudahan bisa ya Baik Ini soal keempat ya Tentukan HP dari Akar X plus 2 Lebih dari X Nah Yang jadi masalah adalah Ruas kanannya Ruas kanannya ini Belum tentu positif Atau negatif Jadi X ini Dia bisa positif Bisa lebih dari 0 Bisa kurang dari 0 Oke Bisa lebih dari 0 Bisa kurang dari 0 Berarti kita harus bagi dua nih Yang pertama disini Untuk X Lebih dari 0 Jadi syarat juga ya Lebih dari 0 Lebih dari 0 Terus ini 0 Lebih dari ke kanan Ini syarat utamanya X lebih dari 0 Berarti positif Penyelesaiannya bagaimana Tinggal dikuadratkan kedua luas Ya kan Jadi Kita akan punya akar X plus 2 kuadrat Lebih dari sama dengan X kuadrat Kalau saya selesaikan X plus 2 Lebih dari X kuadrat Saya pindah ruas X kuadrat Min X Min 2 Nah ini 0 nya di sebelah kiri ya Saya pindah ke kanan ya Berarti X kuadrat Min X Min 2 0 Lihat tandanya yang dimakan 0 nya Berarti tandanya yang ikut ke sana Kita selesaikan Penyelesaiannya bagaimana? Ini pertidak samaanku Langsung Pembuat 0 Saya agak cepat ya Pembuat 0 Berarti X kuadrat Min X Min 2 Sama dengan 0 Faktorkan X min 2 X plus 1 Sama dengan 0 X sama dengan 2 Dan X sama dengan negatif 1 Kalau saya taruh di garis bilangan Sama aja caranya Ulatnya penuh dua-duanya Negatif 1 Dan 2 Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Uji X sama dengan 0 Di wilayah 2 Masukin 0 kuadrat Dikurang 0 Dikurang 2 Negatif 2 Min plus Lihat tanda Tanda soal Tandanya apa? Kurang dari 0 Berarti yang diambil nih Negatif Oke ini HP nya Nah Ini penyelesaian pertama Berarti kita sudah punya 2 nih 1 2 Adakah syarat lain? Ada Yaitu tanda di bawah akar harus Lebih dari 0 Syaratnya adalah X tambah 2 Itu lebih dari 0 Atau X lebih dari negatif 2 Dibar Lebih dari negatif 2 Negatif 2 nya disini Lebih dari kesana Berarti kita harus mencari Irisan 3 ini 1 2 Dan 3 Kita cari ya Lebih dari 0 Antara minus 1 dan 2 Lebih dari negatif 2 Kita cari yang memenuhi Tiga-tiganya Lebih dari 0 Sini 0 deh Lebih dari 0 Lebih dari 0 ke sana Oke Terus Antara negatif 1 dan 2 Negatif 1 dan 2 Antara Lebih dari negatif 2 Lebih dari negatif 2 Sini Tuh Yang memenuhi Tiga-tiganya Mana Kalau saya tarikin garis Tentu saja Akan kelihatan ini ya Nih Hanya ini Wilayah yang memenuhi Tiga-tiganya Berarti kalau saya tarik kesimpulannya Dia harus Antara Berapa ini 0 Dan 2 Nah Jadi Untuk bagian yang Lebih dari 0 Penyelesaiannya adalah Antara 0 sampai 2 Oke Sekarang Apakah selesai Tentu saja belum ya Kita masih mencari Untuk X Untuk X Kurang dari 0 Yang ini Kurang dari 0 Kurang dari 0 Berarti Begini 0 disini Bulatnya kosong ya Karena kurang dari aja Tuh Kurang dari 0 Oke Penyelesaiannya bagaimana Nah kalau kita lihat disini X tambah 2 kan Pasti positif ya Lihat Sesuatu yang positif Lebih dari Sesuatu yang negatif Pasti benar ya Pasti benar Kalau pasti benar Maka imponan penyelesaiannya adalah Semuanya Oke Sudah punya 2 nih Kurang dari 0 Dan semuanya benar Kan X plus 2 Lebih dari 0 Positif kan X nya kan negatif Positif Lebih dari negatif Pasti benar semua Oke Nah berarti tinggal Satu syarat ya Syarat utamanya Yaitu syaratnya sama ya X plus 2 Harus lebih dari 0 X harus lebih dari negatif Lebih dari negatif 2 Negatif 2 Pake tanda ini Nah Karena udah deret nih HP nya yang mana ya Yang memenuhi tiga-tiganya Tuh Mana nih Ini nih Ini nih Tuh Ini oke Ini oke Ini oke Berarti Antara 0 dan negatif 2 Begini HP nya Nah Ini penyelesaian 2 Nah Terus penyelesaian akhirnya Ya gabungan antara ini Sama ini Oke Penyelesaian akhirnya Penyelesaian akhir Itu adalah Penggabungan ya Ingat gabung Bukan iris Kalau digabung Lihat Antara 0 sampai 2 Kemudian Yang satu Antara Min 2 sampai 0 Nah Kalau irisan Itu kita mencari Yang memenuhi dua-duanya Tapi kalau gabungan Gabungan Ini kita tinggal turunkan Dari ujung sampai ujungnya Tuh Semua yang Ini tertutup ya Berarti penggabungannya Antara min 2 sampai 2 Ini kosong pak Ini penuh Ya tertutup penuh Kosongnya Kalau udah tertutup penuh Berarti anggapannya Tidak ada bilangan lain Nah ini HP nya HP akhirnya Jadi Penyelesaiannya HP nya Begitu ya X Min 2 Kurang dari X Kurang dari 2 Oke Kita sampai di latihan ya Ini latihan ada 2 Soal Tentukan penyelesaian dari Akar X plus 6 Sama dengan X Ini persamaan kuadrat Anda boleh lihat contoh Pasti bisa ya Kemudian yang kedua Tentukan HP dari Akar 3 min X Lebih dari akar 2 X plus 1 Ini juga jauh lebih mudah ya Kalau Anda memahami konsepnya Anda pasti bisa ngerjakannya Ya Ada beberapa contoh di depannya Ini bagian yang Tidak terlalu sulit Ini Ini yang pasti Dua-duanya positif ya Dua-duanya positif Oke Saya pikir itu saja Jangan lupa Soal latihannya Dikerjakan ya Oke Pesannya masih sama ya Makan-makanan bergisi Rajin berolahraga ya Tetap Jaga kesehatannya Oke Semoga pandemi ini Cepat berlalu Dan kita segera Bisa bertemu Dan berkumpul Di sekolah Ya Itu saja Sampai ketemu Di video pembelajaran Oke Bye Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa